ya ini bakal menyala kalau pemasangan salah tapi memang kebanyakan kayak gitu sih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita coba mengupas ini ya tiga kelebihan dan kekurangan opiama HWR setelah pemakaian kurang lebih 2 tahun teman-teman ya ini ya jadi motor motor terapas kelebihan pertama motor ini ya untuk W155 untuk performanya mumpuni ya karena dibekali dengan mesin 155 cc berpendingan air radiator VVE pula ya jadi tenaganya nendang banget di motor ya satu jadi dia lebih performnya lebih oke daripada pesaingnya kedua kelebihan motor ini motor ini sangat jarang ya ditemukan masalah-masalah komster rusak ya rangkanya kemudian apa namanya kaki-kakinya nih kokoh ya lagi rantainya mantep nih ya lebih tahan lama teman-teman ya jadi buat teman-teman yang pingin dari lebih lebih panjang ya pakai W155 teman-teman ya kemudian kelebihan ketiga motor ini harga secondnya tidak anjrok ya jadi masih stabil ya untuk daerah Kalimantan Tengah ataupun di daerah Kalimantan masih di angka 27 ada yang di bawahnya lah ya kalau kurang lebih gitu teman-teman ya ini by the way motor ini pakai di kebun sawit ya bisa lihat ya parah ya sih ya ya tapi enjoy banget motornya nanti ini hati rewel motor ini yang itu ketiga kelebihan di motor W155 menurut saya ya kekurangan W155 menurut saya ya pertama motor ini bisa lihat ya sok depannya masih belum upside down ya ya mesi teleskopik biasa seperti ini teman-teman ya cuma untuk diameter besar ya dia masih enaklah dipakai seperti itu teman-teman ya itu adalah kekurangan pertama kekurangan kedua motor ini ya motor ini eh kalau dipakai apa ya lampu-lampu aksesoris ya dia apa ya cepat ini ya indikator bakal menyala kalau pemasangan salah tapi memang kebanyakan kayak gitu sih ya ya gimana nih teman-teman ya yang sudah pakai motor ini coba komen di bawah ya karena di tiktok saya banyak yang komentar tentang itu ya kebanyakan teman-teman yang pakai lampu-lampu aksesoris indikatornya sering menyala dan screen-nya juga bakal putus ya tuh kekurangan pertama kekurangan kedua motor ini untuk pencahayaan masih di bolam lah ya cuma ini ya gitu lah ya karena memang komputer juga sama sih ya baik itu KLX maupun CRF masih pakai bolam depan belakang ya kekurangan kedua kekurangan ketiga menurut saya motor ini bisa lihat untuk tampilannya karena memang belum upside-down ya dia kurang kurang semenarik komputatornya sih cuma kalau di atas kertas untuk speednya dan kehidupannya juga mantap motor ini bagaimana untuk pendapat kalian bisa komentar di kolom komentar ya dan teman-teman jangan ini ya heran kenapa kok motor wr ataupun KLX di Kalimantan seperti ini ya gak tahu ya medannya parah banget di sini ya oke yang belum subscribe subscribe dulu ya bantu share ke teman-teman kalian biar teman-teman yang lain tahu yang pengen tanya-tanya tentang motor ini bisa komentar di bawah ya karena juga saya bekerja di salah satu hingkel motor oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih